Siapa sangka konser Coldplay yang dihadiri lebih dari 70 ribu orang ini ternyata mendapat banyak cerita tidak mengenahkan. Meskipun antusias dari penonton sangat tinggi, sampai memadati ruas-ruas jalanan di Jakarta, ternyata konser ini tetap ada kurangnya. Seperti yang dilansir dari laman social media X at Adnar DN berikut rangkumannya. Konser musik band Coldplay yang diadakan pada 15 November lalu mendapat banyak kritikan dari warga net. Mereka sangat mempertanyakan kenapa konser sebesar ini memiliki pengamanan yang sangat minim. Terlihat dari banyaknya testimoni yang kurang baik di laman social media X at Adnar DN, ia menceritakan chaosnya bagian tiketing hingga jebola pintu-pintu masuk konser tersebut. Banyak sekali penonton yang sudah membeli tiket melalui website resmi dan menggunakan nama pribadi, namun tidak bisa masuk ke dalam venue dengan alasan tiket yang tidak bisa discan. Banyak juga yang terkena tipu oleh calo-calo tiket di konser tersebut, seperti sudah janjian bertemu di venue tapi calo tidak datang. Ada juga yang sudah membeli tiket dengan harga mahal melalui calo, namun tiket tidak bisa discan. Bahkan sampai jam 10 malam, masih ada yang menjual tiket konser itu dengan harga yang sangat fantastik. Diketahui juga stall atau stand makanan di lokasi konser sangat sedikit dan tidak mencukupi permintaan 70 ribu lebih penonton yang hadir. Alhasil, banyak penonton yang tidak sadarkan diri karena lelah mengantri dan akses masuk yang sangat berantakan dan sulit. Bahkan salah satu penonton mengatakan jika beberapa akses masuk konser itu berhasil di jebol oleh banyak orang. Salah satu akses yang berhasil di jebol adalah pintu ultimate yang memiliki harga 11 juta. Kondisi saat konser selesai pun sempat tegang antara driver ojek online dengan pihak kepolisian, sehingga membuat salah satu akses keluar yaitu gate 10 ditutup sementara sampai kericuhan bisa ditenangkan. Ternyata konser musik band asal Inggris yang sudah mendunia ini tidak luput dari kekurangan. Disambut dengan aksi demo tolak konser Coldplay sampai pada kericuhan saat bubar konser. Siapakah yang salah? Pihak promotor penyelenggara konser Coldplay atau memang kualitas SDM yang rendah? Bagaimana menurut kamu?